selamat menikmati kalau menentukan cocok tidaknya itu ada dua pendekatan kalau pendekatan formal atau akademik itu dengan riset ya Anda tahu riset ya survei sampling analisis lab lalu kajian keseluruhan lahan tapi kalau pendekatan ke petani biasanya dia butuh yang praktis-praktis itu membutuhkan ya kira-kira kita datang di satu lokasi ini cocoknya untuk apa langsung mereka pengen tanya apa dapat jawaban bahkan kadang-kadang kita enggak 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 kedatang ke lokasi itu tapi petani langsung nanya kalau di daerah saya itu cocoknya apa itu mereka pengen langsung dapat jawaban hal-hal praktis seperti ini membutuhkan pendekatan yang praktis pula makanya kita perlu tahu dulu cara paling sederhana adalah membagi kecocokan tanaman berdasar ketinggian tempat jadi ada tanaman yang di atas 700 itu tanaman dataran tinggi di bawah 700 tanaman dataran rendah itu dulu ya ini di lokasinya dimana di dataran tinggi apa dataran rendah kita pakai teorinya junghun junghun itu berapa ratus tahun yang lalu beliau menemukan bahwa semakin tinggi suatu tempat di Indonesia itu ternyata ada kecocokan tanaman yang berbeda-beda misalnya tanaman kopi itu kan dataran tinggi kopi Arabikal lebih tinggi lagi ketinggian seribu meter ke atas kopi robustan di bawahnya lalu tanaman padi-padi ternyata itu tumbuhnya seribu meter ke bawah sampai ke pesisir jadi ada pola-pola seperti itu hal-hal inilah yang kita pilih dulu kepada petani kita jelaskan bahwa tanaman itu mempunyai kecocokan tanaman berdasarkan ketinggian tempat nah setelah ketinggian tempat pendekatan kedua adalah ketersediaan air iklim gitu jadi iklim ini kita pilih lagi ada dua iklim basah atau iklim kering nah tanaman ini cocok di daerah basah atau cocok di daerah kekering nah ini macam-macam tapi pada prinsipnya tanaman itu membutuhkan air tapi airnya itu seberapa jadi ada yang tahan terhadap genangan atau pelembapan tinggi ada yang tidak tahan maka kita pendekatan pakai dua itu berdasar ketinggian empat berdasarkan curah hujan keterjaan air jadi air ini kan kita pula jadi tiga dari curah hujan kemudian dari irigasi kemudian dari air tanah mana yang tersedia nah ini bisa kita pola dengan cara cerdas misalnya begini curah hujan rendah tapi tanaman ini cocoknya tanaman lingkungan yang basah ya harus banyak penyirama atau ditanam pada mata air yang dangkal itu sama saja atau nanti kita naungi di rumah kaca dengan apa pembuatan kelembaban yang tinggi karena apa sprayer gitu itu bisa nah itu basicnya dua itu tapi kita juga perlu memahami tanaman itu secara praktisnya itu loh pendekatan yang tanaman itu butuh bernafas minum makan nah bahasa tiga ini kalau kita ilmiahkan bernafas itu butuh aerasi yang bagus porositas yang bagus pori makro mikro yang proporsional terus minum itu air tadi nah makan ini makan ini konsepnya yang sederhana kalau kita ke lokasi lihat dulu tanamannya itu tumbuh pada tanah yang tebalnya berapa kalau tanahnya itu tipis 30 cm atau kurang itu tanaman semusim tapi kalau tanaman tanaman tahunan buah-buahan tanaman kayu-kayuan membutuhkan kedalaman tanah lebih dari satu meter itu aja polanya nutrisi itu biasanya dipengaruhi oleh ketebalan tanah Oke kemudian PH tanah jadi kalau PH nya itu pisaran netral itu biasanya untuk unsur haram makro mikro tersedia tapi juga kita melihat karakteristik tanah juga baru kita lihat karakternya kalau tanah pasiran misalnya ya kalau pasiran ya gampang meloloskan air unsur haram juga gampang hilang gitu kalau tanah lempungan terlalu tinggi genangannya terlalu lama gitu jadi udah nanti terjadi genangan tanamannya tahan atau tidak beberapa tanaman kan tidak tahan terhadap genangan saya tanaman tembakau mungkin pepaya juga kalau genangan terlalu lama dia mati jadi kita lihat situasinya seperti itu kalau kita pingin merunut tadi pertanyaan yang tadi itu secara sederhana nih tanaman itu kan urutannya kalau dari paling rendah dari daerah pesisir itu itu tanaman semusim pertanyaan tanaman pangan itu dan perikanan lalu naik lagi itu baru tanaman perkebunan dan dekat-dekat puncak bukit puncak gunung itu hutan hutan itu biasanya tanaman kayu-kayuan buah-buahan masuk di perkebunan tanaman pangan masuk di tanaman semusim jadi polanya seperti itu di indah jadi kalau kita sudah tahu pola seperti itu maka kita datang ke lokasi dimanapun cukup melihat itu kita akan langsung bisa mengatakan ini cocok tidak cocok tidak tanpa kita terjebak di pasifikasi lain cerita kalau itu digunakan untuk skripsi tesis disertasi memang harus analisis lab ya tapi kalau masyarakat itu praktisnya atau juga kalau kita survei di satu tempat yang baru sambil jalan lewat kita lihat kok ada tanaman yang tumbuh atau kita tanya ke mereka tanaman ini disana tumbuh apa berbuah enggak pertanyaannya cuma dua tumbuh atau tidak berbuah atau produksi atau tidak kalau dua ini terjabat ya semua langsung S1 langsung sesuai itu sedikit penjelasan biar bisa memberi manfaat buat teman-teman di pertanian baik itu dalam ilmu survei baik para petani sehingga mereka memanfaat lahan cocoknya apa setelah cocok misalnya yang cocok ada 10 nih unggulannya ada 10 ya kan nanti ada rapat petani ada rapat pemerintah daerah darapat pemerintahan desa disepakati dari 10 itu mana yang mau dikembangkan itu sudah politis sudah kebijakan masing-masing di lokasi itu oke gitu ya oke mungkin sangat menarik ke teman-teman dari penjelasan pakku sendiri bagaimana sih cara kita mengetahui kesesuaian itu untuk komunitas apa langsung di lokasi tersebut gitu loh gitu lah terima kasih ya pakku untuk penjelasannya mungkin segitu saja dari kami selamat malam temen-temen kembali lagi di pincang-pincang bersama Pak Gun jadi Pak Gun kan tadi kita udah berbicara mengenai bagaimana sih suatu lahan itu cocok untuk komunitas apa sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih langkah awal apa sih yang akan dilakukan suatu seorang atau suatu petani itu tuh melakukan apa sebelum mereka itu menanam komunitas tersebut ya ketika kita mau menanam tanaman itu hampir sama ketika kita mau menyuruh orang tinggal di satu tempat yang baru sehingga suasana lingkungan harus disiapkan agar itu sesuai tanaman juga sama ketika tanaman itu mau ditanam di satu tempat tertentu itu kan dia mau pindahan tempat baru itu harus nyaman nyamanya untuk apa tadi air asinya bagus ya untuk rakarannya longgar kemudian apa airnya tersedia dengan baik nutrisinya tersedia dengan baik dan suasana lingkungannya mendukung dari gangguan dari persaingan dan sebagainya nah kita urekan dalam proses itu itulah yang kita sebut sebagai pengelolaan tanah atau pengelolaan lahan dimulai dari biasanya menyiapkan lupang tanam lupang tanam tergantung kalau tanaman semusim ya hampara diolah sekalian dengan dicampul di bajak atau di traktor kemudian dilakukan pembuatan lupang tanam tapi kalau tanaman tahunan itu biasanya dibuat lubang-lupang tanam satu tanaman satu lubang dengan jarak antara tanaman itu sekitar ya 6 sampai 10 meter ya kalau tanaman durian itu butuh 10 meter karena dia butuh percabangannya panjang gitu kalau skala arah nah untuk menyiapkan itu maka dikelola lah atau di pengelolaan itu pembuatan lubang nah kalau lahannya miring ya harus dibuat terasering kalau misalnya tanahnya kok tipis ya di terasering atau dibuat sistem pot sehingga untuk perakaran itu kan saya sampaikan idealnya tanaman itu kan tumbuh dengan tanah setebal satu meter gitu jadi kalau misalnya pak adanya kok hanya setengah meter ya otomatis dibuat lubang sampai sedalam satu kanan kirinya dimasukkan ke situ tanahnya lalu ditanami gitu baru dilakukan perawatan setelah penanaman masa paling kritis dalam perawatan itu tiga tahun tiga tahun kalau pas musim hujan biasanya agak agak leluasa karena air tersedia dari langit tapi kalau di musim kemarau selama tiga tahun itu yang waspada karena perlu penyiraman khususnya tanaman buah kalau tanaman apa semusim itu hanya cukup tiga bulan empat bulan selesai polanya itu diulangi tapi kalau tanaman tahunan tanaman buah itu perawatan intensif itu tiga tahun pertama nah jadi kadang butuh penyiraman kadang butuh dikasih bolsa kadang dikasih buku rutin penyiangan dan sebagainya oke sangat menarik ya teman-teman penjelasan dari pak pun bagaimana sih langkah pertama sebelum kita menanam tanaman tersebut di lahan nah mungkin cukup sekian dari kami terima kasih pak pun untuk penjelasannya terima kasih pak pun untuk penjelasannya oke tadaaaah nah pak lanjut nih ke pertanyaan terikutnya kan petani itu pada waduh-waduh kenapa sih pohonnya itu tidak berbuat dan kadang petani itu bertanya gimana sih cara memumpuk agar tanaman itu tuh berbuah dan pupuk apa yang diberikan terus itu tuh beli dimana gitu pak ya jadi jawabannya ada dua ada pendekatan makro ada pendekatan mikro pendekatan yang spesifik umum atau spesifik kalau yang pendekatan umum semua tanaman itu kan memumpukkan unsur haram makro dan mikro baik misalnya mbk dan lain-lain tapi kadang petani itu lebih memahami hanya mbk padahal untuk pembuahan dan sebagainya itu biasanya makro mikro harus lengkap nah pupuk ini harus didekatin semuanya nah tinggal kita yang mau dipupukkan itu apakah pupuk pabrik saja pupuk kimia saja apakah kombinasi dengan pupuk organik saya sarankan pupuk itu kombinasi idealnya memang pupuk organik semua tapi kan kandungannya kecil-kecil pakai pupuk pabrik misalnya mbk baru nanti ditambah pupuk kandang itu sudah lumayan bagus untuk meningkatkan itu nah biasanya diberikan setahun itu dua kali bulan oktober dan karet tapi yang pendekatan khusus tadi ternyata setiap tanaman itu punya karakter tanaman jambu tanaman alpukat tanaman bulia itu punya karakter yang berbeda-beda nah ini membutuhkan juga pendekatan yang berbeda-beda karena ini biasanya kita harus tanya lebih jauh kepada orang-orang yang menengkuli itu mereka tahu spesialisasinya ada tanaman yang berbuah pada bulan-bulan tertentu misalnya durian itu banyak yang pada akhir tahun sampai awal tahun tapi ada juga tanaman yang bisa berbuah sepanjang masa buah terus-terusan misalnya kayak alpukat itu ada juga yang berbuahnya terus-terusan ya mungkin tidak full tapi katalah dalam rentang satu tahun misalnya sudah tujuh bulan itu berbuah terus bumi-buluh itu juga berbuah terus-terusan nah pola-pola itu harus kita kelola makanya di dalam menanam tanaman itu kita perlu nge-manage agar panenya itu tidak bareng kenapa kok tidak bareng ya karena petani butuh income dari bulan pertama sampai bulan 12 nah ini butuh manajemen saya tidak bisa memberi penjelasan lebih detail ya karena untuk spesifik tanaman itu butuh orang-orang yang di situ sehingga tahu komponennya apa karena pupuk-pupuk yang sama itu belum tentu cocok untuk semua tanaman ada tanaman-tanaman yang oh ya yang ini perlu ditambahin pupuk-pupuk unsur hara tertentu yang ini seperti ini jadi ini kalau kita mengelola tanaman kita membutuhkan pengelolaan yang spesifik juga makro oke tapi yang mikro disertentukan dengan komoditasnya dan komoditas itu punya karakter sendiri misalnya tanaman salah atau tanaman albukat atau tanaman durian atau tanaman yang lain itu punya spesialisasi sendiri jadi petani pun biasanya juga tidak bisa menguasai semua komoditas itu kalau sudah ingin mengembangkan kekomoditas tertentu jadi penjelasan ini masih dibutuhkan penjelasan tambahan untuk bertanya kepada narasumber lain yang lebih spesifik ke komoditas tertentu oke teman-teman sangat menarik ya penjelasan dari Pak Kun terima kasih Pak Kun untuk penjelasannya oke teman-teman sampai jumpa di pinjam-pinjam Pak Kun berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati